PERSYARATAN NATURALISASI UNTUK TIMNAS INDONESIA LENGKAP Jordi Amar dan Sandy Wals melakukan pemeriksaan medis secara keseluruhan di rumah sakit yang berada di Jakarta. Selama hampir 4 jam, keduanya menjalani serangkaian tes untuk melihat kondisi fisik. Pemeriksaan kondisi kesehatan menjadi syarat penting dalam proses naturalisasi yang sedang dijalani. Nantinya hasil pemeriksaan akan diteruskan PSSI kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hari ini Jordi dan Sandy menjalani serangkaian tes kesehatan. Jadi ini penting dilakukan agar karena hasil dari pemeriksaan ini menjadi satu di antara persyaratan yang harus dilaporkan ke Gemenkumham. PSSI terus mengawal proses ini agar semua langkah-langkah yang ditempuh bisa membuahkan hasil yang baik, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Selain itu, Jordi Amar dan Sandy Wals juga menjalani pemeriksaan psikologis. Tujuannya adalah agar keduanya memilih syarat sehat secara jasman dan rohani dalam proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dalam proses medical check-up, Jordi Amar dan Sandy Wals mendapatkan pendampingan secara langsung dari Head Medical PSSI, Dr. Sharif Awi. Pria yang akrab di Sapa Papi ini menegaskan hasil pemeriksaan yang bagus dan kedua pemain kandidat naturalisasi timnas Indonesia dalam kondisi bugar. Atas arahan Ketua PSSI, saya menampingi proses tes kesehatan Jordi dan Sandy hari ini. Mereka berdua sudah menjalani rangkaian tes kesehatan dengan baik dan kooperatif. Hasilnya bagus dan mereka dalam kondisi yang fit, ucap Sharif Awi. Setelah pemeriksaan medis, kedua pemain akan mengunjungi kedutaan besar masing-masing negara di Jakarta. Mereka akan melengkapi dokumen pendukung naturalisasi. PSSI menyebut proses naturalisasi Jordi Amar dan Sandy Wals sudah berada pada jalur yang tepat. Proses ini diharapkan bisa segera selesai begitu kedua pemain datang ke Indonesia. Pihak Kemenkumham sangat membantu dan mendukung proses naturalisasi Sandy Wals dan Jordi Amar ini agar selesai dengan cepat, ucap Yunus Nusi. Kehadiran Jordi Amar dan Sandy Wals tentu bakal menjadi tambahan amunisi buat timnas Indonesia. Keduanya merupakan pemain yang dipilih Shin Taeyong untuk memperkuat tim Garuda. Timnas Indonesia mendapatkan lawan yang tidak mudah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Tim Asuhan Shin Taeyong itu akan bersaing dengan Jordania, Kuwait, dan Nepal. Timnas Indonesia akan menemui jalan terjel untuk bisa tampil di Piala Asia 2023. Saat ini, tersisa 11 tiket yang akan diperebutkan 24 tim. Jumlah tersebut dirinci menjadi 6 tiket langsung ke Piala Asia 2023 yang diraih oleh para pemasing-masing juara grup. Ada pun 5 tiket sisanya akan diperbutkan runner-up grup terbaik. Mereka akan dipertemukan pada klasmen kecil yang terdiri dari semua runner-up dari 6 grup. Artinya dari 6 grup, ada satu runner-up yang tidak akan lolos ke Piala Asia 2023. Tes medis buat Jordi Amar dan Sandy Wals dilakukan salah satu rumah sakit di Jakarta pada selasa 17 Mei siang. PSSI memeriksa kesehatan mereka agar tak ada masalah dalam proses naturalisasi. Jordi Amar dan Sandy menjalani serangkaian tes kesehatan selama kurang lebih 4 jam. Pemeriksaan kesehatan memang dilakukan sebagai bagian penting dari agenda kedatangan Jordi dan Sandy ke Indonesia pekan ini. Saya mendampingi proses tes kesehatan Jordi Amar dan Sandy Wals, kata Head of Medis PSSI, Dr. Sharif Alwi dalam keterangan PSSI. Mereka berdua sudah menjalani rangkaian tes kesehatan dengan baik dan kooperatif. Hasilnya bagus dan mereka dalam kondisi yang fit. Ujarnya menambahkan, Jordi Amar sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu 14 Mei 2022. Sehari berselang giliran Sandy Wals yang datang menyusul. Selain menjalani tes medis, keduanya juga diagendakan untuk mengunjungi masing-masing perwakilan kedutaan besar negara asal mereka. Jordi Amar akan melakukan pertemuan di kedutaan besar Spanyol, sedangkan Sandy Wals akan berkunjung di kedutaan besar Belanda. Ada juga agenda wawancara dengan badan intelijen negara. Jika semua proses yang dijalani lancar, bukan tidak mungkin keduanya akan segera mendapatkan paspor Indonesia. Pengalaman dan tenaga kedua pemain setangat dibutuhkan timnas Indonesia yang akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Ada pun timnas Indonesia masuk grup A kualifikasi Piala Asia bersama Jordania, Kuwait, dan Nepal. Semua laga grup A akan digelar di Kuwait yang menjadi tuan rumah sentralisasi pada 8 hingga 14 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!